Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Perkenankan kami atas nama Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Di Provinsi Klonrio Pada hari ini terdapat penambahan Kasus positif COVID-19 Dengan total 13 kasus Seluruhnya kasus tersebut ada di Kota Batam Sehingga total kasus COVID-19 Di Provinsi Klonrio Dapat kami laporkan sebagai berikut Provinsi Klonrio Yaitu terdiri dari Kota Batam Berjumlah 96 Ditambah pada hari ini 13 Totalnya menjadi 109 Kota Tanjung Pinang Total kasus 27 orang Tidak ada penambahan Kabupaten Karimun 5 orang Kabupaten Bintan 4 orang Sementara Klaster Kelut Berjumlah 29 orang Seluruhnya telah sembuh Sehingga Sehingga jumlah Kasus positif COVID-19 Di Provinsi Klonrio Dan Galang Hari ini berjumlah 174 orang Dimana 145 orang Adalah penduduk Kepri Lokasi perawatan dan karantina Pasien COVID-19 Di Kota Tanjung Pinang Pada saat ini Ada 4 orang Yang Masih di dalam perawatan 2 orang Yaitu RSUD Raja Ahmad Tabib Dan 2 orang Menjalani karantina rumah Di Kota Batam Pada saat ini Dirawat Sebanyak 9 orang Di Rumah Sakit Bung Fatima 6 orang Di Rumah Sakit Awal Bros 5 orang Di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam 3 orang Di Rumah Sakit Budi Kemuliaan 13 orang Di Rumah Sakit Elisabeth Batam 1 orang Di Rumah Sakit Harapan Bunda Kemudian 28 orang Menjalani Proses Observasi Di Rumah Sakit Karantina Galang Kemudian 1 orang lain Di antaranya Karantina rumah Di Kabupaten Karimun Positif 1 orang Pada saat ini Masih menjalani Perawatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani 4 Di Kabupaten Bintan 1 orang Dirawat Di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Dan 1 orang Sedang Di Proses Karantina Di Rumah Singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Bapak Ibu Bapak Ibu Hadirin Sekalian Sementara itu Pasien dalam Pengawasan Pada saat ini Yang sedang Dilakukan Atau masih dalam Pengawasan Berjumlah 159 orang Dan pada saat ini Bertambah 15 orang Sementara Yang sudah Menjalani Pengawasan Atau selesai Pengawasan Sebanyak 425 Orang Ditambah 4 orang Yang katakanlah Sudah Sembuh Orang dalam Pemantauan Yang masih Di dalam Pemantauan Pada saat ini 1252 Orang Selesai Pemantauan 3406 Orang Penambahan Pada hari ini Sebanyak 8 orang Orang Tanpa Gejala Dalam Pemantauan Berjumlah 816 Orang Dan pada hari ini Bertambah Hasil Tracing Sebanyak 60 orang Sementara Yang sudah Selesai Pemantauan Berjumlah 4.980 Orang Atau 101 Orang Bertambah Selesai Di dalam Pemantauan Orang Tanpa Gejala Pasien Yang Sembuh Total Berjumlah 6 Orang Kota Tanjung Pinang 20 Orang Kota Batam 35 Orang Kabupaten Karimun 4 Orang Kabupaten Bintan 1 Orang Data Data Pelintas Pekerja Migran Indonesia Pada hari Ini Berjumlah Yang Masuk 84 Orang Pintu Masuk Batam Center Dari Malaysia Berjumlah 76 Orang Dan Dari Singapura Melalui Batam Center 7 Orang Dan Melalui Puntu Masuk Nongsa 1 Orang Sehingga Periode Bulan Mei 2020 Sampai 26 Mei 2020 Total PMI Malaysia Ke Klon Riau Berjumlah 1.582 Orang Sedangkan Periode Sejak Tanggal 18 Maret 2020 Hingga 26 Mei 2020 Berjumlah 46 533 Orang Agenda Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Klon Riau Pada hari ini Melaksanakan Kegiatan Satu Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah FKPD Provinsi Klon Riau Dengan Agenda Percepatan Penanganan COVID-19 Di Kota Batam Sekaligus Agenda Tersebut Menyepakati Persiapan Neonormal Artinya Kembali Kedalam Kehidupan Normal Yang Baru Dengan Suasana Baru Yaitu Dengan Melakukan Berbagai Protokol Kesehatan Dan Protokol Protokol Lain yang Ditetapkan Dengan Peraturan Wali Kota Sehingga Mendapatkan Dukungan Dengan Sosialisasi Masif Di Tengah Masyarakat Tentang Neonormal Tersebut Dicontohkan Dicontohkan Bahwa Beribadah Di Masjid Kedepan Akan Diberikan Kesempatan Kembali Kepada Masyarakat Untuk Melaksanakan Ibadah Berjamaah Di Masjid Dengan Sarat Tentunya Yaitu Pertama Mengatur Jarak Satu Dengan Yang Lainnya Sehingga Jarak Minimal Satu Meter Atau Satu Tangan Itu Dapat Dilaksanakan Di Masjid Masjid Kemudian Sarat Berikutnya Adalah Jamaah Diwajibkan Membawa Sajadah Masing-masing Dari rumah Selanjutnya Jamaah Mencuci tangan Pakai sabun Dan Melakukan Wudu Di Masjid Tersebut Sehingga Terjamin Kebersihan Dan Terhindar Daripada Kontak-kontak Untuk Menurutkan Penyakit Selanjutnya Wajib Menggunakan Masker Ini Harus Dipatuhi Mengapa Demikian Karena Walaupun Selama ini Pemerintah Menganjurkan Kepada Masyarakat Untuk Tidak Melaksanakan Ibadah Jamaah Di Masjid Namun Pada Kenyataannya Itu Tidak Dapat Dihindari Yang Pada Akhirnya Masyarakat Melaksanakan Ibadah Tersebut Dengan Tidak Mengindahkan Protokol Kesehatan Akhirnya Pemerintah Menyepakati Bahwa Kedepan Akan Diberikan Kesempatan Pada Masyarakat Untuk Melaksanakan Ibadah Berjamaah Di Masjid Dengan Sarat Protokol Kesehatan Yang saya Sebutkan Tadi Bukan Hanya Itu Bahkan Sekolah Pun Ada Wacana Akan Dibuka Kembali Dengan Protokol Kesehatan Tempat Kerja Akan Dibuka Kembali Dengan Perseratan Mengindahkan Protokol Kesehatan Di dalam Satu dua Pekan ini Akan Terus Dibahas Akan Terus Disosialisasikan Sehingga Pada Saatnya Neonormal Di Provinsi Kepulun Riau Dapat Dilaksanakan Sebagai Mana Mestinya Hal ini Juga Didasari Oleh Arahan Pemerintah Pusat Bahwa Provinsi Kepulun Riau Adalah Salah Satu Provinsi Yang Diberikan Kesempatan Untuk Melaksanakan Neonormal Setelah Bali Jogja Dan Provinsi Kepulun Riau Inilah Yang Harus Dilaksanakan Bersama Kedepan Oleh Pemerintah Dan Masyarakat Provinsi Kepulun Riau Tentunya Ada Satu Yang Harus Kita Lakukan Bagi Pemerintah Yaitu Melakukan Sosialisasi Masif Pembinaan Dan Tentu Saja Pengawasan Yang Ketat Yang Melibatkan Aparat TNI Polri Kemudian Bahkan Bapak Wali Kota Batam Mempersiapkan Seluruh Pegawai Lintas OPD Akan digerakkan Untuk Memberikan Dukungan Pembinaan Dan Pengawasan Ketengah Masyarakat Dalam Dalam Rangka Menjamin Aktivitas Neonormal Kedepan Dilaksanakan Di Provinsi Klon Riau Yang Kedua Rapat Penanganan COVID-19 Kota Batam Di kantor Wali Kota Batam Tiga Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulan Bencana Daerah Provinsi Klon Riau Melakukan Kegiatan Penyemprotan Cairan Disinfektan Di Pelabuhan Seribintan Pura Kantor Imigrasi Seribintan Pura Masjid Al-Amin Tanjung Pinang Timur Dan Masjid Jami Miftahul Falah Ganet Tanjung Pinang Empat Satwa OPP Provinsi Klon Riau Melakukan Sosialisasi Serta Kegiatan Petroli Rutin Di Tempat Umum Terkait Penerapan Sosial Distancing Dan Wajib Menggunakan Masker Khususnya Di Pasar Pasar Saudara-saudaraku Tercinta Perlu kita Ketahui Bersama Pandemi COVID-19 Belum Berakhir Tetap Waspada Tetap Mengikuti Dan Mempraktekan Protokol Kesehatan Hingga Pandemi Dinyatakan Berakhir Oleh Pemerintah Semoga COVID-19 Segera Perakhir Dan Kita Dapat Melaksanakan Berbagai Macam Kegiatan Seperti Sediakala Amin Ya Rabbal Alamin Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Lepas